Pemirsa petugas atresrim Polrestabas Bandung menangkap 4 orang pasangan lesbi yang membantai supir taksi daring di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada akhir Maret lalu. Keempatnya perempuan tersebut tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kunci Inggris akibat tak sanggup membayar kos perjalanan, ongkos maksud kami perjalanan dari Bekasi. Tidak sanggup membayar ongkos perjalanan taksi daring dari Bekasi ke Pangalengan sebesar 1.700.000 rupiah. Empat orang wanita tega membantai pria paruh baya, sopir taksi daring yang ditumpangi keempatnya dari kawasan Bekasi pada akhir bulan Maret lalu. Ironisnya otak pelaku tindak pidana pembunuhan ini didalangi oleh salah satu tersangka yang masih di bawah umur. Keempat pelaku tersebut berinisial IK, RM, RK, dan SL merupakan wanita pasangan sesama jenis yang bertemu melalui sebuah aplikasi di smartphone. Keempatnya tega membantai korban bernama Samio Basuki Rianto, warga Bekasi dengan menggunakan kunci Inggris yang berada di bagian belakang mobil korban. Korban yang tidak sadarkan diri Usai dihajar beberapa kali di bagian kepalanya, kemudian dibuang di sebuah jurang di kawasan Pangalengan. Usai menghabisi dan membuang jasad korban, keempat pelaku kemudian membawa kabur mobil korban. Namun karena tidak ada yang bisa mengemudi, keempat pelaku akhirnya terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di tiga tempat berbeda yakni Pangalengan, Bekasi, dan Jonggol. Dari rumah tersangka IK, petugas menemukan barang bukti kejahatan yakni kunci Inggris yang digunakan untuk mengeksekusi korban dan sejumlah data diri serta kartu rekening milik korban. Dan saudara, tujuannya ke Pangalengan karena mereka punya hubungan khusus di antara perempat ini. Di tengah jalan, mereka sepakat akan membayar Rp1.700.000 untuk biaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang. Karena tidak punya uang, kemudian saudara I dan saudara R sepakat untuk menghabisi korban dengan cara dikukul menggunakan kunci Inggris yang ada di dalam mobil tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika tersangka terancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana. Sementara satu orang tersangka lainnya yakni IK yang merupakan otak pelaku kejahatan akan dilakukan pemeriksaan dan pembinaan khusus karena masih di bawah umur. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV